Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik adik apa kabar semuanya Pada mata pelajaran IPA terpalu ini kita akan belajar materi tentang sistem reproduksi pada manusia Nah sebelum lanjut pada materi sistem reproduksi pada manusia Kalian perlu tahu tentang pembelahan sel Taukah kamu jika kita ini berasal dari satu sel Kita berasal dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur Kemudian terbentuklah zigot, embryo, jang, dan keluarlah bayi Mengapa kita dapat tumbuh dan berkembang? Karena sel-sel di dalam tubuh kita ini mengalami pembelahan Semakin banyak sel yang membelah maka tubuh juga akan semakin besar Pembelahan itu ada dua macam yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan miosis Pembelahan mitosis terjadi pada seluruh tubuh kecuali organ reproduksi Sedangkan pembelahan miosis itu terjadi pada organ reproduksi Nah adik adik sekarang kita fokus pada pembelahan mitosis saja Ada 4 fase pada pembelahan mitosis? Yang pertama profase Kemudian yang kedua adalah metafase Yang ketiga adalah anafase Dan yang keempat adalah telofase Bagaimana tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis ini? Yang pertama adalah profase Pada tahap ini, membran inti mulai rusak menjadi fragment atau bagian-bagian kecil Sedangkan gelendong pembelahan mulai terbentuk Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom Dimana kromosom terdiri atas dua kromatin bersaudara Dan pada tahap anafase, kromosom mulai berjejer pada bidang pembelahan Pada tahap anafase, kromatin bersaudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama Dan pada tahap telofase, membran inti mulai bergabung Kromosom mulai meregang Terbentuklah cincin pembelahan Selanjutnya, terbentuklah dua sel anakan Pada fase telofase ini, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan Nah, adik-adik, itulah tahap dalam pembelahan mitosis Jadi ada empat tahap Tahap pertama adalah provase, kemudian metafase, anafase, dan telofase Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai sesunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom Jika sel induk memiliki kromosom dua N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga dua N atau diploid Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom dua puluh tiga pasang atau empat puluh enam buah Maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom dua puluh tiga pasang atau empat puluh enam buah Nah, sel diploid ini adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan Nah, adik-adik demikian video pembelajaran tentang pembelahan mitosis Sampai ketemu pada video berikutnya tentang pembelahan mitosis Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh